Assalamualaikum teman-teman Sekarang kami berada di Kota Blitar Yang berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno Nomor 152 Bendogerit, Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar Mungkin teman-teman ada yang tahu Sekarang kami ada berada di mana Bagi yang belum tahu, ayo ikuti perjalanan kami Bagaimana kabarnya teman-teman kesemua Kali ini kita lagi berkunjung ke Kota Blitar Dan tempatnya kita lagi berada di Makam Pak Karno ya teman-teman Baik teman-teman, mari kita masuk ke area Makam Pak Karno Insinyur Soekarno wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 Namun demikian, beliau dimakamkan di Blitar Yang berlokasi di pemakaman umum di Kelurahan Bendogerit pada 22 Juni 1970 Nah sebelum kita masuk ke Makam Pak Karno Kita daftar dulu ya teman-teman Ke pendaftaran pengunjung di Sekretariat Makam Bung Karno Oke kita coba masuk Nah ini kita sudah masuk ke Makam Pak Karno ya teman-teman Dilarang makan dan minum Dan juga merokok Baik teman-teman, kita akan masuk ke Makam Pak Karno Serta kita akan ikut berdoa dengan pesiarah-pesiarah lainnya Yang sudah ada dulu berada di dalam Makam Pak Karno Bagi teman-teman yang belum tahu Makam Bung Karno ini Berdekatan dengan Makam Ibundanya Yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai Baik teman-teman, setelah kami dari Makam Pak Karno Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke museum Dan perpustakaan Bung Karno Yang masih berada di kompleks area makam Di sepanjang jalan keluar area Makam Pak Karno Di sebelah kanan dan kiri saya Banyak sekali orang yang berjualan Bagi teman-teman yang ingin beli oleh-oleh di sini Banyak sekali pilihannya ya Baik teman-teman, setelah kita dari Makam Bung Karno Selanjutnya kita pergi menuju ke museum Bung Karno Yang lokasinya tak jauh dari Makam Bung Karno Untuk pintu masuk menuju ke museum dan perpustakaan Bung Karno Sebenarnya masih sama dengan pintu masuk awal kita tadi Menuju ke Makam Bung Karno Namun museum dan perpustakaan Bung Karno ini berada di sisi sebelah kanan Dari kantor sekretariat Bung Karno Sedangkan makam Bung Karno itu sendiri berada di sisi sebelah kiri Dari kantor sekretariat Bung Karno Oke, ikutin perjalanan kami terus ya guys Museum dan perpustakaan Bung Karno ini sendiri diresmikan oleh presiden kita Yaitu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Juli tahun 2004 Nah ini merupakan patung Bung Karno Dengan posisi sedang duduk dan membaca buku Patung ini merupakan hasil karya dari seniman asal Yogyakarta Yang bernama Gregorius Sidarta Yang lahir pada tahun 1932 Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke museum Kita harus mengisi daftar pengunjung guru Nah ini merupakan riwayat perjalanan Bung Karno Dari masa kecil, masa remaja, masa kuliah, awal perjuangan Hingga pengasingan di ND Ada pengasingan di Bengkulu Pra kemerdekaan Awal kemerdekaan Hingga jadi presiden Sampai dengan akhir hayat dari beliau Jadi ini merupakan sejarah singkat ya teman-teman Dari riwayat hidup Bung Karno Dan ini merupakan parfum salimar Buatan Gurulan Paris Merupakan parfum kesukaan Bung Karno Selamat menikmati Jadi di dalam museum Bung Karno ini Ternyata banyak sekali koleksi barang-barang kesukaan beliau ya teman-teman Selamat menikmati 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 Dan ini adalah koper Bung Karno yang bermerek Arco, buatan dari Jerman dengan berbahan dasar kayu Dan koper ini sangat bersejarah karena dipakai beliau pada masa pengasingan atau pada saat keluar masuk penjara Banyak sekali foto-foto yang sangat bersejarah perjalanan Bung Karno pada masa lalu Dari masa kecil hingga menjadi presiden dan dikenal dunia internasional Nah ini rumah pengasingan Bung Karno di Parapat Sumut Sumatera Utara Ini miniaturnya seperti ini kawan-kawan Sekarang kurang lebihnya seperti ini Bagus sekali teman-teman Ini rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu Rumah pengasingan Bung Karno di Nd Flores Rumah pengasingan Bung Karno di Brastagi, Sumatera Utara Dan ini merupakan koleksi lukisan Bung Karno pada saat sedang menyenguk Bung Karno Dan ini ada juga koleksi lukisan Bung Karno Hasil karya mariman TP Yang berasal dari Lamongan Koleksi-koleksi buku yang sangat bersejarah Yang berkaitan dengan beliau di masa lampau Baik teman-teman Sepertinya sebentar lagi kita akan meninggalkan museum Bung Karno Dan kita akan pergi ke gong perdamaian dunia Yang lokasinya masih sekitar atau tak jauh dari area makam Bung Karno Nah ini teman-teman kita sudah lagi ada di depan gong perdamaian World Peace Kong Banyak ya bendera-bendera berbagian negara Dengan adanya gong perdamaian dunia ini mempunyai tujuan Untuk mengingatkan masyarakat dunia Akan pentingnya menciptakan dan menjaga kedamaian dunia Oke teman-teman sekian dulu perjalanan kami di Magam Pak Karno dan Perpustakaan Pak Karno Dan serta museum Pak Karno yang ada di Blitar ini Jangan lupa supportnya tekan like Comment dan subscribe ya Terima kasih sudah men-support kami Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan dilimpahkan rizkinya Amin See you next video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh